Jadi ini juga bisa ya, buat Sogun, buat Supra, buat Jupiter, Vega. Yang penting, ujungnya keluar, jangan masuk. Beda dengan Supra 125, bedanya di ujungnya saja. Jadi pertanyaannya tadi, jawabannya adalah pakai... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya akan balas untuk komen dari Mas Lancergim. Untuk leheran Sogun saya pakai kemarin, pakai motor Sogun itu Supra ya, pakai Supra. Pakai Supra 110 sama Vega, itu sama ya, untuk leherannya seperti ini. Pakai neutral samping, jadi neutral samping ini bisa dipakai untuk Sogun, Jupiter, Vega, Semes, Supra 110, dan juga Green atau Legenda ya. Kalau untuk Supra 125 itu berbeda, sama Karisma itu berbeda ya, bedanya di mana? Kalau untuk leheran, perbedanya sih sedikit sekali, bos. Cuma perbedaannya di ujungnya saja. Jadi kalau untuk Supra 125, kalau ini kan agak keluar ya, kalau yang Supra 125 atau Karisma itu agak masuk. Jadi perbedaannya di sini saja, sama apa ya, di sebelah sini sedikit saja. Pokoknya bedanya nggak jauh di sini, tapi nggak bisa dipasang ya. Kalau dipasang, dipasang, ini akan benggang kurang pas ya, dan akan mengakibatkan bocor pada ujungnya. Seperti itu ya, bos. Jadi untuk pertanyaannya yang tadi masnya, kemarin pakai leheran apa? Saya memakai leheran netral, netral samping untuk Sogun yang cekson kenal pun DPJ itu ya. Ini seperti ini netral samping. Jadi ujungnya agak keluar, bukan masuk ya. Nah ini, saya coba pasang di silingcer proliner ya. Nah seperti ini. Jadi ini juga bisa ya, buat Sogun ya. Buat Supra, buat Jupiter, Vega. Yang penting, ujungnya keluar, jangan masuk. Beda dengan Supra 125. Bedanya di ujungnya saja. Ya. Jadi pertanyaannya tadi, jawabannya adalah pakai untuk Sogunnya pakai kenal pot netral. Ya. Ini. Untuk netral ini bisa banyak motor. Yang penting CC-nya 110 ya, bosku. Oke. Seperti itu ya, untuk pertanyaannya. Dan untuk jawabannya juga sudah saya jawab. Mas laser game, leherannya pakai leheran apa namanya? Pakai leherannya netral samping. Ya. Bisa juga netral kolong. Tapi nanti, kalau dipakai leheran netral kolong, standar 2-nya nggak dipakai dan akan mentok remnya. Ya. Jadi, pakainya yang netral samping saja untuk modifikasi motor ya, supaya nggak repot. Bagus sih bagus kalau pakai kolong. Tapi, ya resikonya yang pertama, standar 2-nya nanti nggak kepakai sama mentok rem belakangnya ya. Oke, mas, bos. Jadi, jawabannya pakainya kenal pot atau leherannya netral samping. Ya. Untuk kalian yang mau request atau komen tentang masalah kenal pot motor atau modifikasi motor, silakan komen aja di bawah ya. Nanti kalau saya ada sempat waktu, langsung tak bales untuk pertanyaannya. Ya, bosku. Dan kalau mau request variasi atau harga kenal pot, bisa komen dan nanti saya akan kirim link-nya. Ya. Untuk harganya sangat murah, bos. Untuk penal pot proliner ini, pasangnya sekitaran 200 ribuan aja. Ya. Silakan komen nanti tak kirim link-nya di bawah ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.